Hei guys, pernahkah kalian berpikir akan menjadi apa kalau besar nanti? Sering sekali, mungkin satu atau dua kali. Ya, kan masih lama sekali kita besarnya. Lihat juga, kalian pasti akan terkejut betapa cepat waktu berlalu. Ya, coba kalian lihat berapa umurku dan Noah sekarang. Aku mau menunjukkan sesuatu yang ketemukan. Lihat ini. Oh, kostum. Ayo kita coba. Ini bagus. Kalau aku besar. Kalau aku besar. Ku ingin jadi ilmuwan. Paleontologis. Menggali tulang dinosaurus. Kalau aku besar. Ku bisa jadi dokter. Untuk anak dan balita. Membuat mereka lebih sehat. Mungkin ku jadi penari melompat di panggung besar. Mungkin ku jadi penulis untuk cerita di majalah. Walau ku besar. Kalau ku besar. Kalau ku besar. Kalau ku besar. Ku bisa jadi polisi. Naik kuda putih. Dan menyelesaikan kasus kejahatan. Kalau ku besar. Jadi pemadam kebakaran. Menyelamatkan orang. Dan memadamkan api. Mungkin ku jadi pilot. Mungkin ku jadi pilot. Bisa terbang kemana saja. Mungkin ku jadi astronot. Mencari kehidupan di luar angkasa. Kalau ku besar. Kalau ku besar. Hei bagaimana kalau aku besar nanti aku jadi superhero. Kamu kan memang superhero. Kalau ku besar. Ku akan jadi guru. Murid-murid akan membaca. Dan juga kerjakan matematika. Kalau ku besar. Ku mau jadi pemain baseball. Atau juga skater. Atau pemain basket. Mungkin ku jadi aktor. Bermain film di televisi. Mungkin ku jadi popstar. Dunia akan menyanyi bersamaku. Kalau ku besar. Kalau ku besar. Hei kamu kenapa? Aku sedang tidak ingin sekolah. Aku juga. Aku baik-baik aja. Tapi aku tidak ingin ke sekolah. Mungkin aku bisa bilang ibu kalau aku sakit. Semoga berhasil. Ibu, kepala ku pusing. Bolehkah ku di rumah saja? Kau ajak ayah. Ku butuh obat. Aku minta. Karena tambah sakit. Kamu tidak demam. Tidak ucap juga. Kalau begitu. Kamu bisa di rumah. Tapi tak ada TV. Tak ada handphone. Tidak. Tapi lancang. Istirahatkan kepala. Tak ada TV. Tak ada handphone. Tidak. Kamu tidak boleh bermain. Buku ku sudah sembuh. Ku akan sekolah. Itu bagus. Ayah gigiku sakit. Sangat sakit. Rasanya tidak enak. Ibu, bolehkah ku di rumah? Gigiku sakit. Dan aku sangat sedih. Kamu tidak demam. Tidak ucap juga. Kalau begitu nanti malam tak usah menonton. Karena kamu merasa sakit. Tetap dirancang. Istirahatkan kepala. Boleh nonton malam ini. Tidak. Bilang temanmu. Kamu tak bisa datang. Tunggu-tunggu. Ku sudah sembuh. Ha-ha. Aku ingin di rumah saja. Jangan coba-coba. Mereka tahu kalau kau bohong. Dengan lihat matamu. Tak ada gunanya. Membuat alasan. Kau kan lihat. Beri sekolah. Membuatmu tampak keren. Itu pasti. Tak ada gunanya. Membuat alasan. Sepertinya itu nasihat yang baik. Beri sekolah. Membuatmu tampak keren. Ayo cepat. Bisnya akan segera datang. Aku dengar. Nanti makan siangnya pizza. Tidak mungkin. Oke. Apakah kau suka sayuran? Sayuran, sayuran. Apakah kau suka sayuran? Rasanya segar. Ya, aku suka sayuran. Sayuran, sayuran. Ya, aku suka sayuran. Semua pasti suka. Apa warna sayuran kesukaanmu lagi? Sayuran kesukaanku berwarna hijau. Berwarna hijau. Berwarna hijau. Sayuran kesukaanku berwarna hijau. Sebutkan namanya. Brokoli dan kacang polong. Apakah kau mau lagi? Oh, ya, ya, ya. Ketimun dan seleri. Juga yang terbaik adalah kacang hijau. Dan bagaimana dengan kamu bagi? Sayuran kesukaanku berwarna merah. Berwarna merah. Berwarna merah. Sayuran kesukaanku berwarna merah. Coba sebutkan namanya bagi. Seperti lobak dan kubis. Paprika merah. Aku juga suka. Dan yang paling lezat itu sayur bit. Bolehkah aku minta lagi? Tentu, ambillah dua. Apakah kau juga punya sayur kesukaanku yang berwarna lain? Sayuran kesukaanku berwarna kuning. Cerah dan bersih berwarna kuning. Sayuran kesukaanku berwarna kuning. Inilah sayurannya. Paprika kuning dan sayur bit kuning. Juga jagung gurih dan manis. Dan yang paling aku suka. Namanya labu kuning. Apakah kau suka sayuran? Sayuran, sayuran. Apakah kau suka sayuran? Rasanya enak dan lezat. Ya, kami suka sayuran. Sayuran, sayuran. Ya, kami suka sayuran. Semua pasti suka. Hei semua. Kalian sedang apa? Bosan sekali. Aku seharusnya pergi piknik hari ini. Tadinya aku mau main bola dengan teman-temanku. Kami ingin ke taman bermain. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita berburuhan sakal. Apa itu? Pertama buat daftar barang. Yang harus kalian temukan. Masukkan ke dalam tas dan bawa kembali. Sebelum waktunya habis. Kalian bisa. Ya. Oke. Ini daftar barang yang dicari. Ayo. Berburu harta karu. Harus cepat-cepat temukan. Berburu harta karu. Sangat menyenangkan. Di mana tempat ensil dan bolten? Di mana tempat penghapus? Kurasa ada di laci. Yang kulihat tadi. Periksa meja di sana. Apa kau temukan? Ya. Oke. Tandai. Sebelum kalian pergi lagi. Berburu harta karu. Berburu harta karu. Harus cepat-cepat temukan. Berburu harta karu. Sangat menyenangkan. Berburu harta karu. Di mana aku temukan tinggi. Di kamar mandi. Lihat. Cukup-cukup dan sukat uji. Di mana tempat rakti. Di gopun. Kami bersenang-senang di rumah. Gini kaos kaki. Dan permimin. Sepertinya sudah semua. Masukkan ke dalam kantor. Dan kembalikan. Sebelum waktunya habis. Kalian hebat. Terima kasih. Dan kita. Ayo kita festa pipsa. Berburu harta karu. Ayo cepat-cepat temukan. Berburu harta karu. Sangat menyenangkan. Berburu harta karu. Ayo cepat-cepat temukan. Berburu harta karu. Sangat menyenangkan